Ya Tunggu saya, Jami Kuti, saat ini saya sedang berada di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Saya sekarang sedang berada di, percisnya di Jalan As, Desa Pulau Pandan, menuju ke Batang Asai dan Sarolangun. Nah saat ini, kita lihat lokasi banjir sendiri sudah menikuti kondisi jalan yang ketinggiannya sendiri bervariasi, mulai dari petis orang dewasa hingga ke pinggang orang dewasa, yang mana akses jalan sendiri sempat tertutus. Banjir ini diketahui terjadi pukul 6 pagi, yang mana air sungai, depit air sungai Batang Limun sendiri meluap dengan cepat akibat hujan yang sangat teras yang terjadi pada minggu malam tadi. Kita lihat juga penelisian banyak kendaraan-kendaraan roda dua yang mogok akibat nekat menerobos banjir. Sementara untuk saat ini, roda empat sendiri tidak bisa melewati jalur ini, kecuali roda empat yang memang memiliki kendaraan-kendaraan yang tinggi. Kita lihat belakang saya, semuanya adalah genangan air penggirsa. Kita lihat. Dan itu adalah warga yang tampaknya sudah mulai pasrah dengan banjir yang terjadi saat ini. Demikian laporan dari saya. Saya, saya Surya Abadi, saya Pak Teng Sarolangun, ganti putih dan tenang.